Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya. Pada hari ini hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 atau di akhir bulan Februari ini, tepat jam setengah tiga siang ini. Di sini masih terparkir ALS 369 dengan tujuan Cikampe. Seharusnya yang parkir biasanya ALS trip Jogja, tapi ini saya tunggu-tunggu belum ada masuk. Karena di papan pengumuman pun tadi saya lihat untuk tujuan Jogja tulisannya cancel atau kosong. Nah di sini ada juga ALS 106, tujuan Bukit Tinggi, sudah standby juga itu di sebelah kanan. Ini saya pantau ALS 369-nya sudah menyalakan mesin dan mau berangkat menuju ke Cikampe ini. Penumpang sudah pada naik. Nah, kita perhatiin. Nah, ini kita lihat ada satu mobil, Medan Solo. Tuh, cuma pinnya berapa nih? Oh, 037. Apa ini pengganti mobil ke Jogja? Mobil Solo ini apakah maju trip ini seperti ini? 037. Coba nanti kita pantau lagi. Nah, itu ada Bang Ari dari Sengiseng Lintas. Ini ALS 369-nya nih, udah bentar lagi udah mau berangkat juga ini, karena tadi udah proses ceking ini sama petugas. Nah, ini kita lihat sampingnya ini. Nah, dibagasi dari tutup. Nah, ini seperti ini konto. Penumpangnya lumayan terpantau banyak ini. Ya, kalau ALS Cikampe ini belasnya ekonomi AC biasanya. Bapak belakangnya seperti ini. Nah, itu pintunya ada ditutup. LS 369-nya mau berangkat. Semoga banyak paket dan sewa nambah di jalan. Kita berangkat. Nah, disini ada ALS 106 ini. Cincunya Bang Sawal. LS BNOH 1526. Ini ALS 037. Dari mau mundur ini. Masuk ke tempat parkir. Berarti mobil ini yang tujuan ke Jogja ini. Atau trip gabungan ini. Karena di papan pengumuman mobil 037 ini, Tadi tulisannya Medan Solo. Ada tujuan Solo. Medan mundur. Bodi dari Adi Kutro. Atau karuseri Adi Kutro. Z-2 Plus. Di mundur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini ALS 037-nya ada di tempat parkir. ini cincinnya Pak Kana kembali mengisi trip Jogja nanti kita tanya-tanya ayo pak ini kita kembali ke ALS 106 ini ALS 106 dengan bodi Adi Putro juga ini mesin Mercedes Ben 1526 nah ini tujuannya medan lebih tinggi nih cuman ini cincinnya saya kurang tahu nih belum kenal oh ya tadi saya salah sebut itu yang bangsawal itu cincu ALS 109 4 lupa saya yang tadi tujuannya Padang ini kebukti tinggi 109 4 tadi udah berangkat bagasinya ini tembus ini ini royal class selamat menikmati yang tujuannya ini kita coba mau review dalam yang ALS 106 nih kawan-kawan ini tampak sebagian pengemudinya nih setirnya seperti ini nih aku misalnya 1526 ini ada TV LCD-nya juga nih keren itu jobnya seperti ini nih kita bangku ada selimut kan kawan ini bangku 1-2-nya nih seperti ini main lapang juga nih ada bantal kepala juga nih tersedia terus ada bagasinya untuk bagian atasnya lapang juga nih mantap nih kita tes duduk di bangku 11-12 ini lapang-penggak lumayan lapang nih sangat nyaman nih nah ini ada nomor HP dari LS106 ini untuk bangkunya sampai nomor berapa nih kita lihat ini cukup panjang juga nih ini tidak ada toiletnya ini sampai bangku terakhirnya nomor bang nomor 48 nah ini ada krunya lagi ada calon penumpang mungkin disini juga ada terus dia TV jadi dengarnya kan kawan banyak boneka juga nih di depan oke kita turun lagi nah itu tugas atau krunya itu ya oke kawan-kawan demikian video saya pada siang hari ini dari parkir keberangkatan di Mabes ALS Medan tokan terpusat PT Antara Lintas Sumatera di jalan sisi Ngamangaraja Medan LS106 dengan tujuan dan bukit tinggi juga sebentar lagi akan diberangkatkan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih bagi yang suka video saya silahkan like, komen, dan share dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati